Anda masih bersama kami di DTK Primalam, Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan mengikuti aturan perizinan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana atau aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar sosialisasi dan konsultasi publik perizinan berusaha pemanfaatan sumber daya dan ruang laut di Best Western Premier Panbill, Kota Batam, diadiri puluhan pelaku usaha kelautan. Sosialisasi dan konsultasi publik mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini telah dilaksanakan dua kali di Kota Batam. Hal ini dikarenakan Batam sangat peduli terkait hal tersebut dan memiliki pengalaman mengenai tambang pasir laut. Direktur Jasa Kelautan KKP, Mif Tahul Huda menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana atau aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut di mana pemerintah saat ini telah membentuk tim kajian yang akan menentukan lokasi prioritas untuk pengelolaan sedimentasi laut. Tidak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan mengikuti aturan perizinan yang tertera di dalam Permen KP No. 33 Tahun 2023. Pengelolaan hasilnya sangat tergantung proses bekerjanya tim kajian tadi. Jadi berapa lama dan lain-lainnya yang antar KL, antar para pakar itu yang akan menentukan bahwa lokasi yang layak dan tidak. Kalau konsultasi publiknya, Pak? Konsultasi publik, kita sudah kick off ya. Kick off bahwa dia akan mulai kerja minggu yang lalu sambil menunggu cari SK ini, konsultasi publiknya mungkin nanti jadwalnya di beberapa tim kajian sendiri. Saya belum tahu persis, nanti boleh tanya teman-teman yang ada di sana. Ada di Pak Direktur Perencaraan Ruang Laut. Jadi kapan mulainya batasnya, baru dari sana. Kalau yang konsultasi publik yang seperti ini, baru di sini juga Pak? Oh ini sudah berapa kali ini saya ketemui, di beberapa kali. Kita ketemu di sini bulan apa? Februari ya? Bulan ini sudah ketemu urusan pasir laut sampai sekarang. Artinya kita ini sangat konsen dengan Batam yang punya isu ini. Sehingga kita lakukan di Batam. Walaupun saya diomelin banyak orang kan ya sudah tahu. Tapi tidak apa-apa lah. Karena memang risiko pemerintah begitu. Ini prinsip yang itu. Tapi kalau saya dipendasi lautnya nanti memang hanya akan di KP atau? Oh enggak. Seluruh Indonesia. Yang kelihatan ini saya sampaikan. Masa yang ada prioritasnya? BP26 tahun 2023 dan Permen 33 itu ngatur seluruh Indonesia. Reklamasi itu yang di dalam negeri bukan hanya di Batam. Batam kan sedikit lah. Di Jakarta ada, di Makassar ada, Manadu ada. Bahkan Ambon ada. Nah itu yang kita atur gitu. Nah semuanya ada di sana. Tidak hanya kita ngatur yang ada di Batam. Karena. Bif Tahul Huda menambahkan untuk kebutuhan reklamasi saat ini terbanyak di wilayah Jakarta dan Makassar. Sementara untuk Batam masih dalam proses pengurusan izin. Demikian Pak Kutsel Indra melaporkan dari Batam.